selamat menikmati 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 Hai seperti itu ya teman-teman kita ambil sisinya lagi di garis Nah teman-teman bisa lihat tuh seperti itu lalu akan kita ratakan dulu ya potong gunting akan ratakan ya Nah teman-teman tuh sudah dipotong semua kita uraikan sesuatu seperti ini ya Nah kita singkirkan dulu kartun yang sudah kita pakai tadi udah bikin kelopaknya sekarang kita akan membuat apa kelopaknya pakai terlebih dahulu nah ada berapa kelopak tuh lihat teman-teman bisa lihat 10 jadi ya 10 kalau kurang kalian bisa tambah lagi Oke lalu kita sediakan apa lagi karton bekasnya nah kita ambil jangka Oke itu kita ambil jangka terlebih dahulu kita bikin lingkaran kira-kira berapa senti itu ya 10 ya 10 cm ya teman-teman perkiraan segitu kita akan bikin lingkaran kita bulatkan ini untuk bikin apa ya dasarin ya oke dasar dari kelopak bunganya oke kita akan gunting 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 sesuai lingkaran ya seperti itu teman-teman tuh kita gunting iya guntingnya yang rata ya kan tadi udah dicetak pakai jangka terlebih dahulu iya terserah ya teman-teman karena kita akan mendabeli lagi dengan langsung tempelin Oh ya kita udah kedabeli jadi kita akan tempelin ini kertas karton yang warna kuningnya kita lepit sesuai tengahnya ya lancipnya kita lepit dua gini nah seperti itu kasih ya teman-teman lengkungnya jadi berada di tengah-tengah seperti ini tuh oke semuanya ya sampai selesai kita ripet ya sudah semuanya kita lepit tengahnya jadinya seperti ini tuh sudah semuanya teman-teman bisa lihat oke kita habis itu oke kita ambil lem kita akan pergunakan lem kita akan merekatnya ke bagian tengah bulatnya tadi kita bikin karton bekasnya ya oke kita mulai kita akan dekatkan sisinya nah situ kita tempel kiri-kiri kanannya ya kiri-kiri kanannya aja ya teman-teman seperti itu ya kita tempel kita tempel ya seperti itu nah sisi sebelahnya ya ya Devi akan menggelemnya merekatnya oh oh rekatnya sampai kelilingi lingkarannya ya ya kita akan rekatkan kelilingi lingkaran seperti itu nah hari ini edisi membuat bunga matahari kita akan lihat ya seperti apa jadinya bunga mataharinya ya nah nah sisinya seperti ini oke udah di lem bagian depannya pertama kita keduanya kita akan tempel lagi di bagian tengahnya nah kita selipkan ke tengahnya kita beli lem ke dua sisinya seperti itu nah lalu kita akan merekatnya di bagian tengahnya ya jika lemnya kurang bisa diberi lem dikit lagi ya gitu tuh iya nah ya udah ketempel kita tambahkan yang lainnya ya semuanya ya kita tempelkan di bagian tengahnya sampai selesai selesai ya kita rekatkan semuanya lihat seperti ini satu lagi dan selesai ya selesai tuh satu lagi kita rekatkan di tengah ya seperti ini kelopaknya tuh teman-teman jadi kan seperti ini oke lalu kita akan ambil origami berwarna coklat ketas origami ya yang warna coklat oke teman-teman tuh kita akan buat lingkaran lagi ya Devi kita akan buat lingkaran lagi tapi dengan ukuran yang sama seperti ini ya kita lingkarin kita akan potong sesuai lingkaran yang rapi ya potongnya ya supaya bunga mataharinya cantik ya kita potong lingkarannya ya nah kasih lihat teman-teman oh buat ditempel di tengah-tengahnya teman-teman tuh seperti itu oke kita akan rekatkan dengan lem lem kita beri lem ya ujung-ujung yang menonjol seperti ini nah tuh dikasih tengah-tengahnya kita akan rekatkan ya seperti itu ya seperti itu ya sudah jadi kita tinggal bikin tangkanya ini ini tangkanya kita akan gunakan lidi seperti ini oke teman-teman sekarang kita akan gunakan lidi seperti ini nah jadi dia kita akan rekatkan dengan origami ini origami kita ambil yang warna hijau untuk batangnya ya untuk batangnya ya kita gunting ya dia akan menggunting segaris-garis seperti itu kita akan beri lem nah udah diberi lem kita rekatkan kasih sisinya semuanya ya supaya dia merekat dengan kuat ya nah kita gulung lingket gulung 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 batangnya kita akan gulung ya teman-teman ya eh kita gulung semuanya pakai kertas origami yang hijau nah seperti itu ya udah semua kita gulung dengan warna hijau dengan kertas origami kita akan menempelnya dengan bunga mataharinya tangkainya tuh ya kita akan tempel dengan sedikit lem nah 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 kita sampai supaya dia tidak bergerak kemana-mana kita akan rekatkan oke kita tambahkan dengan makban harus di lem dulu ya baru dipakai solatip ya supaya lidia tidak bergerak kalau solatip doang tidak bisa kencang ya jadi kalian harus tambahkan lem sedikit oke sudah jadi bunga matahari bunga matahari itu harus ada apanya oke kurang daunnya kita akan buat daunnya ya nah caranya ya selahnya kita tarik ke bawah sedikit nah kita akan buat daunnya ya kita akan menggambar daunnya seperti ini seperti ini ya ya tuh lancip lancip ya ya oke nah kita akan bikin daunnya ya seperti itu bunga mataharinya lancip 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 ya ini dia daunnya yang akan kita tempel di tangkai nya bunga matahari setelah itu kita apa gunting ya kita gunting ya sesuai pola ya ya udah udah gunting sesuai pola jadi ya seperti apa daunnya kasih lihat teman-teman wow nempel di jari hahaha oke jadi seperti itu lihat nah kita akan bikin pola tulang-tulang bagian dari daun-daunnya ya supaya cantik ya sudah jadi kita akan menempelkan ya di tangkainya ya seperti itu teman-teman tuh bisa lihat ya kita tempelkan biar kelihatan cantik bunga mataharinya kita beri daun ya seperti itu ya kita tempel oke sudah jadi teman-teman kita akan menghiasnya di pot hahaha kita akan menancapnya di pot ya kita buat beberapa beberapa tangkai yang sudah ada ya ini dia yang beberapa sudah jadi teman-teman bisa lihat seperti ini ya bunga mataharinya kalian bisa buat banyak ya tadi kit devy sudah kasih tahu caranya ini bunga matahari yang dibuat hari brother ya teman-teman bisa mencobanya di rumah kita gunakan pot sekarang devy akan menghiasnya di dalam pot kita tancap dengan gabusnya seperti itu ya oke kita tancapin ya seperti itu teman-teman apa kita akan menggunakan batu teman-teman nah jadinya seperti ini tuh untuk apa biar gabusnya gak kelihatan devy akan menghiasnya lagi dengan menggunakan batu yang punya batu atau kelereng atau batu-batu kristal kalian bisa menggunakannya untuk menghias di bagian potnya ya nah seperti ini kita taruh ornament batu ini batu apa aja ya kalian bisa gunakan nah devy akan menggunakan batu memasukkan ke dalam potnya untuk dihias nah tuh bunga mataharinya udah jadi jadi kita akan menghias potnya dengan batu-batu yang tidak punya batu kalian bisa menggunakan kelereng ya devy ya atau seperti kristal-kristal plastik kalian juga bisa gunakan tuh tapi paling mudah adalah batu karena batu itu gampang dicari ya teman-teman ini batu hiasan yang devy gunakan seperti ini teman-teman bisa lihat wah itu batunya lebih besar nah seperti ini ini ya kita masukkan semua batunya ke dalam nah yuk kita kasih batu semuanya ini dia bunga mataharinya yang yang kita hias dengan batu tuh tuh bagus ya teman-teman ini dia jadinya seperti ini lihat deh cukup sudah jadi tuh lihat devy disini bilang apa teman-teman jangan lupa apa di like subscribe dan di share ya oke dukung terus channel hardybrother oke go 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 teman-teman nih hari ini edisi bikin bunga matahari sudah jadi buatan devy dari hardybrother jangan lupa ya teman-teman selalu nonton channel hardybrother dukung terus channel hardybrother dan sampai jumpa lagi di edisi handmade berikut ya bersama devy di channel hardybrother bye bye teman-teman see you next time video hardybrother berikut ya daaah